Intro Pemirsa juara sepak bola Liga 3 Provinsi Sumatera Barat Persatuan Sepak Bola Kota Bukit Tinggi PSKB Membantai lawan uji cobanya Persatuan Sepak Bola Seroja FC Dengan skor akhir 9 lawan 1 untuk PSKB Pas yang menjadi juara Liga 3 PSKB menutupi kekurangan tim Dengan merekrut pemain baru dari beberapa klub Dan terbukti dapat bermain maksimal Sehingga menyulitkan pertahanan lawan dalam laga uji coba Persatuan Sepak Bola Kota Bukit Tinggi PSKB Menggelar laga uji coba melawan Seroja FC Dari Kabupaten Agam di Stadion Ateh Ngarai Bukit Tinggi Juara Liga 3 Provinsi Sumatera Barat ini Berhasil membantai Seroja FC dengan skor akhir 9 gol untuk PSKB Dan 1 gol untuk Seroja FC Pelatih PSKB Gusnedi Adang menurunkan sejumlah pemain baru Yang direkrut dari beberapa klub Babak pertama PSKB berhasil unggul 6 gol Melalui Ihsan Sabili, Rahmat Kadri, Kori Kurniawan, Rahmat Fauzi Dan 1 gol bunuh diri pemain Seroja FC Sementara di babak kedua pelatih Gusnedi mengganti hampir seluruh pemain Namun di babak kedua walau dalam kondisi fisik mulai menurun saat menghadapi tim baru Seroja FC berhasil mencuri gol lewat tendangan penalti hingga merubah skor 6 lawan 1 Gol tunggal itu menjadi satu-satunya gol bagi Seroja FC Tim asal Kayu Gadi, Cambu Aya Sementara PSKB menambah 3 gol menjadi 9 gol hingga akhir pertandingan Tim pelatih PSKB mengaku dalam laga uji coba Sengaja menjajal kemampuan 8 pemain baru saat bermain dalam tim Penampilan pemain baru diantaranya Ari Aulia Rahman, Ihsan, Ferdian dan lainnya cukup memuaskan tim pelatih Saat ini setelah menjadi juara Liga 3 Tim PSKB menambah pemain baru dari klub PS Pasbar, Persiju, Persepak dan PSP Padang Dengan jumlah total 31 pemain Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat Waisi Kumbang, Ainews melaporkan